Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi mengukuhkan koalisi dengan PDIP di Pilkada Kabupaten Sukabumi. Secara simbolis, koalisi ini dikukuhkan dalam rapat pimpinan cabang P3 Kabupaten Sukabumi hari kamis kemarin. Dalam rapim cap tersebut juga menunjuk Reni Marlinawati untuk diduetkan dengan Siro Judin, bakal calon dari PDIP untuk dicalonkan pada Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020 ini. P3 yang memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi menggait PDI Perjuangan yang memiliki 6 kursi dan pasangan Reni Siro Judin ini sudah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon di Pilkada 2020 ini. Selain Reni dan Siro Judin, rapim cap yang digelar di Hotel Anugerah ini dihadiri langsung oleh Ketua DPC, PDIP Kabupaten Sukabumi Yudi Surya Dikrama, perwakilan DPP P3 serta DPW P3 Provinsi Jawa Barat. Selain itu, hadir pula jajaran pengurus PAC P3 sekabupaten Sukabumi. Reni Marlinawati hingga kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP P3, sementara Siro Judin kini menjabat Ketua Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna PDIP. Proses koalisi yang terjadi sekarang, jujur, ini bagi saya betul-betul ini takdir Allah, gitu ya. Karena merupakan proses yang tanpa sama sekali direncanakan, dicita-citakan, gitu ya. Cita-cita tentu ada mohon, direncanakan dan diduga, gitu ya. Dan tentu bagi saya sebagai Wakil Ketua Umum, sebagai Kadar Partai Pesatuan Pembangunan, pendugasan atau perintah partai hari ini merupakan kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pesatuan Pembangunan bagi masyarakat Sukabumi. Dan yang kedua, tentu saya sebagai perempuan, ini juga merupakan kehormatan dari Partai Pesatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan untuk kami kaum perempuan. Sangat optimis sekali karena di Sukabumi ini belum pernah terjadi ada pemimpin seorang ibu. Mungkin seorang ibu ini akan menambah kesempurnaan Kabupaten Sukabumi ini. Kalau persiapan, mungkin karena saya orang baru di politik ini, melakukan perkenalan-perkenalan dan ya seperti itulah bagaimana kita menyampaikan tujuan-tujuan bahwa seorang kaum muda ini hari ini harus tampil untuk Kabupaten untuk menjadi yang bermanfaat untuk Kabupatennya. DPP P3 sendiri sudah mengeluarkan 85 surat, yakni 51 surat keputusan pengurusan 25 rekomendasi dan ada 9 surat tugas. Untuk Pilkada Kabupaten Sukabumi sendiri, P3 resmi berkoalisi dengan PDIP berdasarkan legitimasi partai.